Jelang hari kemerdekaan RI ke-72, beragam lomba digelar di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Semenep, anak-anak hingga orang dewasa beradu keseimbangan perang bantal di atas sungai. Sementara di Probolinggo, para polisi beradu cepat merias wajah istri masing-masing. Para peserta mulai dari anak-anak hingga orang dewasa di Semenep ini langsung saling gebuk bantal begitu lomba dimulai. Keriuhan pun terjadi saat sejumlah peserta jatuh ke sungai karena kehilangan keseimbangan. Bahkan ada yang sampai kelelahan hingga keduanya terjatuh. Meski sulit dan lelah, sejumlah peserta mengaku senang karena bisa memeriahkan hari kemerdekaan serta ajang siwap rohnya antar warga. Selain gebuk bantal, lomba juga dimeriahkan dengan lomba adu cepat makan kubuk di tengah sungai. Kemeriahan juga terjadi di halaman kantor Polres Probolinggo. Jika biasanya wanita yang merias wanita, namun kali ini para polisi pria yang merias wajah istrinya. Belak Tawa pun pecah saat para suami mulai memberi bedak, maskara, eyeshadow, hingga mengoles lipstick kepada istrinya. Meski terlihat kaku, para polisi ini harus menjelesaikan lomba dalam waktu 15 menit. Hasilnya tak sedikit para peserta yang merias asal-asalan hingga belepotan. Meski hasil riasan tak sesuai harapan, para istri polisi ini mengaku senang dengan apa yang dilakukan suaminya. Semarak lomba hari kemerdekaan juga tak ketinggalan dilakukan para penghuni Liponsos Keputih, Surabaya. Para penghuni yang rata-rata berlatar belakang kelainan jiwa ini menggelar lomba balap karung dengan memakai helm. Begitu bendera dikibarkan, setiap peserta harus lari secepat mungkin memutari pembatas kursi yang telah disediakan. Selain memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, lomba juga digelar untuk membantu proses sosialisasi para penerita di tengah masyarakat saat dipulangkan nanti.